Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Lampung Barat membakar kantor balai PPA Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resosuoh. Mereka geram karena ada lagi warga yang diterkam harimau Sumatera. Mereka geram karena konflik satwa liar dengan manusia di daerah itu tidak kunjung usai. Pembakaran kantor ini dilakukan setelah seorang warga peton bernama Samanan diserang harimau saat bekerja di kebun. Namun korban berhasil melarikan diri dan langsung dibawa warga ke puskesmas Suoh. Kejadian ini merupakan keempat kalinya harimau menerkam manusia di Suoh sejak Februari lalu. Dua korban diantaranya meninggal dunia. Sementara pihak Resolah Kutana Suoh juga dianggap bergerak lamban mengatasi konflik ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Kutana Suoh. 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 Jelajah Kutana Suoh.